Pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya, ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, warga negara datang atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari JPN atau KPN itu cerita yang lain lah. Maksudnya dia datang menarahan gitu ya, dan sama tim sih ya diterangkan lah ya, apa gratifikasi, ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download, dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi, ya sudah, kita lihat isinya, ada beberapa hal yang, Ini kalau SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis, in detail gitu ya, lantas kita mintakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu, SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, Saya rasa 3-4 hari selesai lagi ya, dan disitu kalau di KPK kan disebut ya, bahwa kita menerima laporan gratifikasi, dan menetapkan, apakah ini milik negara, atau milik yang lapor gitu ya, Jadi ini lagi proses, lagi jalan, kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan ini udah bilang, oh ya, kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi kaya sang, istrinya, kakak istrinya, dan staffnya, jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 juta, kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah, gitu aja. Jadi laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan, bisa nggak gitu. Beliau ya oke. Jadi kita pikir ya itu, sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan, dan kita analisa. Kita tutupin seminggu lah ke depan gitu, nanti kita sebutkan kayak apa. Dan kalau di KVK, saya harus lapor pimpinan juga kan. Di pimpinannya kan, nanti disayang tanda tangan pimpinan. Jadi ditetapkan kayak apa. Gitu, jadi kira-kira untuk laporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak, Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen. Jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia formulir artinya dia sendiri mengakui, dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, dia itu justru minta arahan kayak apa. Gitu kan, namanya melapor itu, ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor, ya silahkan lapor gitu kan. Kalau lapor, nanti kita analisa. Kalau endingnya bukan milik negara, ya sudah, sama aja kan. Nggak ada implikasi apa-apa. Pak, tapi kenapa sebelum-sebutnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas. Di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan. Dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas, yang di proses. Pak, yang tadi kan Kak Esang bilang kalau itu dia nebeng pasal temennya ya. Ini nanti temennya bakal diklarifikasi. Kita lihat ya, kita lihat apa bener begitu gitu ya. Kita konfirmasi pasti. Apaan Pak? Ini pas temennya itu siapa? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya. Kita juga nggak tahu. Siapa nama ini? Inisial? Inisial aja Pak. Namanya nggak apa-apa. Tapi kita nggak tahu nih, ini bener nggak nama lengkapnya ini gitu. Siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kak Esang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut, Kak Esang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan nama kakaknya kan. Kalau anak PN, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum. Belum tentu. Kita lihat lagi. Kan pasti gua seminggu dong mikir gitu kan. Berarti ada kemungkinan Pak? Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan Pak? Ya ada lah. Namanya belum tentu kan bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah. Yang gitu-gitu kan. Kita lihat aja gitu. Kalau memang, memang perlu. Yang jelas ya ke siapa gitu. Yang dibilang nebeng, ya kita konfirmasi misalnya. Dan seterusnya lah. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri, terlalu berasifikasi nggak sih Pak? Belum tahu. Belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih? Spontan apa? Ditawarkan apa-apa kan gitu. Nggak tahu kita kayak apa. Kalau sekolah-sekolah bagaimana kalau di rencana terus? Ya, kita konteksnya nggak ngerti ya. Ditulis itu karena temen gitu kan. Satu arah gitu kan. Ya, kita nggak tahu juga. Ini temen-temennya kayak apa sih gitu kan. Searah dulu ya. Kayak apa gitu. Kita lihat di analisain. Kayak apa gitu. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal gitu ya. Korsolo, ya kakaknya, kakaknya Kaisang. Nah, itu apakah bisa disebut nebeng, Pak? Dan kita lihat di kita sendiri. Nanti kita lihat ya. Ya wah, jauh-jauh banget. Baru lihat juga ini. Dia tulis resmi gitu kan. Nebeng teman. Tapi dokumennya baru ini. Jadi nanti kita konfirmasi lagi. Kayak apa gitu. Apa nih, Pak? Masihnya. Dalam seminggu inilah. Dalam seminggu ini. Pak, nanti setelah seminggu diunggumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari... Ya lu tangi gua aja. Padahal lupa. Tagi aja. Tapi kita punya 30 hari. 30 hari sebenernya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Maaf ya juga lama-lama kan. Tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini, disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin jet Kaisang? Di estimasi 90 juta satu orang. Satu juta satu orang? Ya kalau dia terbang komersial gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi udah ngomongnya udah sampai situ gitu. Kalau-kalau ditetapkan, karena di fasilitas, maka di konversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan. Kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu. Hasil-hasil ininya gitu analisa-nya. Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa dilakukan nebeng gitu? Belum tahu. Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu. Dari mana ke mana, berapa hari gitu. Nggak tahu. Jempatnya di mana konteks nebeng nih, ya yang persanggutnya nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng, kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara, lantas dia nebeng, kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara, lantas dia ngutur sana kemari, apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja. Kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi ya? Atau sampai ke ranah hukum kayak penahanan? Belum tahu. Belum tahu. Kalau ditetapkan milik negara, ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan. Tapi kalau enggak, ya enggak udah selesai aja. Dari gratifikasinya selesai, tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas. Berarti kamu mau anda gratifikasi maka diserahkan juga ke PLPM? Pasti. Pastilah. Detailnya pasti. Supaya enggak dua kali kerja, kan nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi. Gitu ya. Apakah kayak Kaisa kan sudah datang untuk memiliki gratifikasi? Ada harapan enggak dari KPK untuk ke Bobi Nasir Jelmeido? Kan disorot juga. Kalau yang Bobi kan ada di Dumas ya. Ada di Dumas ya. Jadi ya kita mungkin, ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih. Kita perlu bantu. Misalnya gini. LHKPN-nya tolong dilihat dong. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas dan dia permintaan, ya pasti kita maju lewat LHKPN-nya. Jadi koordinasinya internal gitu, begitu-begitu aja. Pak, kenapa udah langsung bekerjakan oleh KPK mengetahui ini ada percurigaan, terjadinya gratifikasi. Diketahui juga kan Bobi Nasir Jelmeido seorang PNS. Kenapa enggak? Langsung di periksa lebih cepat ya. Kenapa harus di Dumas? Dari di rekor gratifikasi untuk inisiatif sendiri Pak? Oh iya iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi. Tapi begitu ada pengaduan, ya sama dengan yang saudara ayatang kan di Dumas aja gitu. Lebih kelepas gitu. Kita ini kan dari pencegahan. Biasanya, diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya. Kali kita periksa LHKPN-nya, ada penerimaan gitu kan. Ini indikasi kan? Begitu barulah kita pindahkan gratifikasi, dipanggil atau gratifikasi, ditanya. Ini gratifikasi bukan penerimaan dari siapa dalam rangka apa. Biasanya begitu. Jadi lebih dari penindak lanjut yang LHK. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu. Karena gratifikasinya lebih pasif dia. Kan kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan. Jadi kita menerima dan menetapkan. Halo. Kenapa Mas Kaisang datangnya ke sekitensi nggak ke gedung sana? Wah kalau itu tanya Mbak Kaisang dong. Gue nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana, Pak. Di sini. Salah lo. Di sini. Pak izin masukkan pemerintah. Izin masukkan pemerintah. Inisial temannya tadi itu Y ya Pak? Ya. Yogi. Yogi. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu banget. Gue nggak tahu itu. Begitu kejauhan. Itu WNA atau WN? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya. Pak teraplikasi dengan perusahaan Garena nggak? Perusahaan Garena kan dilaporkan juga di Sikapura. Kejauhan menanya. Kejauhan menanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya 4 orang, Pak. Kepada pas kontres juga yang menolong. Pak itu bilang. Yang selanjutnya istri, kakak istri sama sekarang dekat kandang. Oke. Nebeng temannya. Betul bisa kemennya ikut juga sama kakaknya. Tapi kok nggak ada di salatnya? Kakaknya tadi disebut. Berarti nggak ada dijelaskan. Nanti kita tanya nih sama temannya. Berarti nggak ada dijelaskan selaninji lagi Pak? Iya kan yang ditulis cuma nebeng teman. Gitu kan. Tapi temannya nggak ikut. Apanya? Itu penuh saatnya. Nanti kita tanya. Siapa kan beliau bersedih ya ngasih informasi tambahan. Kenapa nggak ditanya-tanya? Wah bukan gue yang nanya. Kalau gue yang nanya, gue tanya-tanya pasti. Ya. Terima kasih, Pak. Karena sekarang udah kelihatan beberapa kali yang naik pesawat private jet. Yang ada muncul videonya tuh sosmed itu. Dia hanya menjelaskan yang berjalanan. Yang menjelaskan hanya yang ini aja. Karena yang ini yang disebut ya. Orang ribut di gratifikasi. Soalnya cuma ini. Yang leleh-leleh nggak. Nggak tahu yang di Dumas ya. Akan di cek nggak Pak? Oh ya lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja. Pelaporannya ya diperiksa yang ini. Gitu ya. Temennya yang tadi disebutnya tuh inisialnya namanya Gang Ye warga negara Singapura. Nggak tahu. Jogi kali. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.